Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua Nama budaya Salam dan salam kebajikan Baik, terima kasih Tas kesediaan dan kehadiran dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Ibu Isti Ayu Bintang Dalmawati SEMSI Jadi sesi kali ini Ibu Menteri akan memaparkan materi tentang perlindungan anak Atau nanti mungkin menyinggung dengan materi yang lain terkait dengan yang telah disampaikan di Kementerian Dan sesi kali ini akan dipandu oleh Ibu Moderator Ketua IGTKI Provinsi Bali Ibu Cok Istri Mas Minggu Watini Baik, untuk waktu selanjutnya Kami serahkan kepada Ibu Moderator Ibu Cok Istri Mas Minggu Watini Untuk memandu jalannya Sesi kali ini Silahkan Ibu Suaranya enggak jelas ya? Baik, mohon maaf Ibu Cok Istri Mungkin bisa agak dijauhkan dengan perangkat yang lain Karena ada story atau feedback Oke Sudah-sudah Sudah, ya sudah Sudah jelas Sudah Ibu, silahkan Ibu Sebelum Cok Mamandu, sebelum saya sebagai moderator Kami silahkan dulu pada Ibu Udayu Sintia Nurina Kami persilakan Baik Selamat siang, salam sehat untuk kita semua Om Swastiastu Acara seminar online TGRI Provinsi Bali Dalam rangka memperingati Tiga Nasional Yang dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei 2020 Dengan narasumber Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Selamat datang kami ucapkan Kepada yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati SEMSI Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Atau yang diwakili oleh Kabib PPKLK dan Bahasa Ibu Dayu Sintia Rawati Yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Bali Serta para peserta seminar pada hari ini yang kami banggakan Puja dan puji syukur kita panjatkan Kehadapan Ide Sang Yang Wili Masa Tuhan Yang Maha Esa Maka pada hari ini Paksana seminar online PGRI Provinsi Bali Selanjutnya Sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dalam peningatan hati kelas 2020 Kepada Bapak kami persilahkan Atau yang wakili beliau Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Kenapa Ayu Ibu Menteri Pak Kadisnya kemana ya Sinampura Pak Kadis karena tidak memaklumkan bahwa Pak Kadis dipanggil Bapak Gubernur tadi Ibu, jadi tidak yang mewakili diminta untuk mewakili pada kesempatan seminar siang hari ini yang terhormat Ibu Menteri PPTI yang tidak menghormati juga Bapak Kepala Pusat Kepala PTI Bali Pak Komorna Besar Putra kemudian Ibu Ketua IGTK Iprovisi Mari Ibu Jok Niko yang tidak menghormati dan anak-anak los, panitia dan sebuah bersama seminar online yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Namo Buddhaya Dalam kesempatan yang berbahagia ini diizinkan didiak menyampaikan permalaman sekali lagi bahwa Bapak Hadis hadir pada kesempatan yang berbahagia ini kemudian mendelegasikan tugas segi kepada didiak selanjutnya sekaligus beliau menyampaikan salam formal kepada Menteri telah hadir memberikan materi seminar di hari yang spesial ini hari pendidikan nasional tahun 2020 kesempatan yang berbahagia ini adalah kita tidak diintinya memanjarkan budi syukur karena di desa yang budi wasa Tuhan yang bangga kerasa karena bersama dan karunianya tepat di tanggal 2 Mei tahun 2020 dalam situasi COVID-19 ini kita masih bisa memperingati hari pendidikan nasional tahun 2020 yang mengambil tema dari COVID-19 dalam sebuah semifar online pada kesempatan spesial dan terbahagia ini titik yang pribadi atas tema artinya pendidikan kemudian dan olahraga dan pemerintah provinsi Bali menyampaikan selamat hari pendidikan nasional tahun 2020 Ibu Menteri dan hati-hati-hati yang titik yang orang nanti titik yang pribadi dan atas nama pemerintah provinsi Bali mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang sedikit-tingginya kepada PGRI provinsi Bali yang telah mengganggar seminar online secara kreatif dalam mengaginkan aktivitas kegiatan alternatif dalam memperingati dan memberiakan aktivitas dalam upaya menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa hari-hati-hati-hati dan hari-hati-hati yang berbahagia adanya pandemi COVID-19 secara nyata akan menimbulkan mengumpul motivasi rektik pada semua sisi kehidupan sebelum manusia secara langsung dan tidak langsung ketika kebijakan pelajar human dilakukan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 tentu pula berdampak kepada guru kemudian kependidikan orang tua dan kepesiswa termasuk anak usia tinggi kebijakan belajar dari rumah ini tentunya kami berharap dan juga diperkenai pula sebagai kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk memperoleh pendidikan informal yakni pendidikan dalam lingkung keluarga dengan memberikan waktu quality time bersama keluarga belajar di rumah bekerja di rumah dan pribadi bersama di rumah Ibu Menteri dan adilin beserta seminar online yang berbahagia berbagi inilah momentum yang spesial untuk pelajar dari COVID-19 bagaimana tema dari Arti Nasol 2020 bagi anak dan kita semua untuk menikmati anaknya keluarga dan memberi kesempatan pada anak untuk mampu memamai hadiah bersama keluarga momentum ini juga kita bersama jadikan pembelajaran dari kita selumah para guru tenaga kepedikan untuk memantapkan diri dalam membangun dan memahamkan model-model konten dan strategi pembelajaran dari yang berbasis teknologi Ibu Menteri yang tidak hormati dan berbahagia marilah dalam kesempatan seminar yang berbahagia ini kita bersama-sama mengintegrasikan komitmen dan sumber daya tentang disiplin pada protokol kesehatan dan protokol COVID di masa protokol pendidikan di masa COVID-19 sendiri tentu mari kita tetap mengikuti ajalah pemerintah untuk tetap physical distancing belajar di rumah bekerja di rumah beribadah di rumah memahami kenal astral sedang sekali lagi tidak mengucapkan terima kasih dan selamat berseminar harapan kami seluruh peserta yang berdiri dari para guru dapat mengikuti seminar materi yang diberikan oleh ibu menteri BPA ALI yaitu tentang perlindungan anak di pendidikan secara sesama menuju di sekitar kumpul Indonesia sekian dan terima kasih di dalam tanda Om Shanti Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Baik terima kasih ibu demikian saya di salam lutan dari Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebelum kita melanjutkan acara hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan ini area di kebangsaan kebangsaan di kebangsaan di Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 Sudah dilakukan PGR di Provinsi Bali, kalau tidak salah sampai 6 sesi laksanakan seminar online ini, kami sampaikan apresiasi, mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa bergandingkan tangan untuk memajukan anak-anak di Siapur, Nusantara, khususnya anak-anak yang berada di Provinsi Bali, yang terdapat yang kita cintai, yang kita banggakan, yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian mudah-mudahan kami sampaikan, Om Sandi, Sandi, Sandi Om. Ya, suara saya bisa dengar Bu Cok. Baik, terima kasih Bu Menteri, Bu Cok, dan seluruh peserta seminar. Saya, Ndambu Leni, menambahkan sedikit informasi terkait dengan pengelimanan anak. Bahannya sudah, sudah diterima ya? Sudah, sudah, sudah. Bisa ditampilkan ya? Langsung ke halaman 8. Ya, jadi ketika bicara soal kerindungan anak-anak, tentu kita, di samping tadi Ibu sudah menyampaikan Indonesia sudah meratifikasi dan 90 kita sudah mencoba melaksanakan wajiban sebagai negara yang meratifikasi. Lalu kemudian, kita saat ini berada pada satu era di mana bicara soal kerindungan anak mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002. Di dalam muda-undang ini, tentu banyak hal juga yang terkait dengan masalah pendidikan. Tapi, masalah pendidikan ini bagian dari lima fokus pembuhan anak-anak. Jadi, kalau di kemudian pembuhan perempuan duduk anak-anak, saya, bagian satu klaser saja, nanti sisanya buku lagi, bicara soal, itu pendidikan, pengasuhan, dan kesehatan. Ketika bicara soal undang-undang perlindungan anak, tentu ada satu fokus atau satu klaser terkait dengan perlindungan khusus. Nah, ketika bicara soal perlindungan khusus ini, maka negara kita semua, termasuk pemerintah daerah, punya kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak, situasi, dan kondisi tertentu. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangan anak ini. Bahannya belum muncul ya. Oke, baik sebentar Bapak, karena materi baru dikirimkan. Lalu kemudian, ada beberapa kenyataan di lapangan saat ini, khususnya terkait dengan kondisi anak Indonesia. Dalam oparan ada beberapa contoh. Kita mulai dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan dan Perlindungan Anak. Di halaman 10 ini, kita bisa melihat bahwa sisi informasi online perlindungan dan perlindungan dan perlindungan dan perlindungan tanggal 2 Maret sampai 25 April, 2020, maka terlihat kasus korban, 277 korban, yaitu 180. Terima kasih. Ada sebuah kenyataan ketika dulu seluruh pengelolaan pendidikan berhadapan dengan anak-anak didiknya. Beberapa kasus masih sering ditemukan terkait dengan kekerasan terhadap siswa dan tersamarkan lewat pembelian hukuman dengan jari memberikan atas nama disiplin dan demi disiplin. Nah, ini kasus-kasus itu mencobesannya di siswa SD dihukum pokok bumburu untuk menjelaskan kebiasaan sekolah. Lalu kemudian siswa yang bubuk-buburnya terancam tak dulu sekolah. Kasus siswa bubuk-bubur di tampan misalnya. Bupati minta usut kasus bubuk yang meretakkan tulang dari siswa. Lalu kemudian banyak kasus lain. Banyak kasus lain. Nah, kasus-kasus ini lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab? Seringkali orang tua menyerahkan dalam agama pendidikan. Tetapi kemudian di proses pendidikan juga punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, dalam sistem perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 atau 2014 itu, maka ada empat pilar yang harus bertanggung jawab di perlindungan anak-anak ini. Jadi, yang pertama adalah orang tua. Orang tua ini dibanding tanggung jawab untuk hidup dan kekumpulkan anak. Tentu orang tua ini tentu juga bersama anak. Karena anak-anak ini juga menjadi sebagai subjek atas hak-haknya. Lalu kemudian, disampingkan anak dan orang tua tentu ada masyarakat dan negara. Masyarakat tentu di dalamnya adalah masyarakat dalam komunitas-komunitas tertentu yang juga menelenggarakan masalah pendidikan. Lalu kemudian, dalam Undang-Undang nomor 35 ini secara tegas misalnya di Pasar 9 ditegaskan bahwa setiap anak pernah mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Nah, ketika mengatakan ini, nanti tadi sudah menyampaikan bahwa kejahatan dari pendidikan sudah membuat armen-armen itu. Ada beberapa kejahatan yang terkait dengan mencegah anak agar terhindar dari kekerasan. Lalu kemudian, kemudian dari pendidikan perempuan dari anak-anak juga memisiasi beberapa program yang terkait dengan pendidikan ini. beberapa program diantaranya adalah mendorong kelasan yang lebih cerdas, lalu kemudian di program ini tentu guru diperbolehkan disisifikasi siswa, namun dengan cara tanpa kekerasan dan tetap menjadi keladan bagi siswanya. Nah, guru-peran guru juga kita harapkan bisa dipaksimal dengan kita mendorong dilaksanakannya program disisifikasi positif. Yaitu sesuai pendekatan yang memberikan alternatif kegantikan hukuman disisif, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diterima anak-anak bersifat. tetap itu jarangnya anak-anak tidak perlu dilakukan hukuman. Nah, tetapi kadang-kadang didimatinya adalah ada tidak cukup memampuannya kita untuk menghadapi perilaku-perilaku anak-anak dalam kondisi tertentu sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mempunyai hukuman. Bagaimana cara agar kita bisa berpindah dari cara memhukum secara fisik ke penerapan disiplin positif? Di sini misalnya kita bisa melihat perbedaannya antara disisif positif dan penerapan disisif positif, yang pertama tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Jadi ini mengandung kekerasan, kalau dihukuman yang disipat penghukuman itu mengandung kekerasan disisif maupun verbal dan agresif. Lalu kemudian, anak yang berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dunia dan bagi orang lain. Tetapi ketika kita melakukan penghukuman, maka anak patuh itu menurut hanya akan takut dihukum. Yang ketiga adalah anak termotipasi datang ke sekolah. Jadi dengan penerapan disisif positif itu, walaupun dia dapat hukuman, tetapi dia tetap termotipasi datang ke sekolah. Tetapi beda dengan disisitnya dirikan rumah, anak-anak ke sekolah juga ada dalam pertahanan. Selanjutnya mengamalkan kesalahan sebagai peluang untuk penajaran. Nah, jadi disisitnya komunikasi diperlukan antara guru yang memberikan penerapan disisif dan siswanya. Nah, beda dengan misalnya yang disipat penghukuman. Jadi memaksa anak-anak untuk mematuhi peraturan sesuai dengan keinginan guru dan orang tua. Lalu kemudian, mendekatkan guru dan siswa ini pola yang dikembangkan, yang terus dikembangkan oleh penerapan disisif positif. Beda ketika misalnya memakankan hukuman. Hukuman, maka baik secara fisik dan psikis, itu justru menjauhkan siswa dengan gurunya. Selanjutnya bersifat jangka panjang. Jadi ini, nanti-nanti-nanti bolehnya menjelaskan tentang pentingnya tubuh menjaga, memenuhi tubuh kembang ini. Hingga penerapan sistem positif atau tubuhannya jangka panjang. Bukan karena sementara lalu komunikasi dikendalikan selesai, tetapi kemudian selanjutnya rumah, anak ini, bahkan antara sekolah sampai rumah juga mencari persoalan di jalanan dan lain-lain. Lalu kemudian positif dan menghargai potensi anak. Di penerapan sistem positif. Beda misalnya, ini di penghubungan itu, jadi ini tidak ada dan tidak menghargai potensi anak. Nah, contoh selanjutnya dalam kemurungan bijak bingungan yang memakanku. Lalu kemudian, ketika kepemukan, penghubungan ini hanya sifat menggandalkan dan memperlambukan dan melecehkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini beberapa contoh, beberapa program yang kami laksanakan dan diharapkan di sekolah-sekolah yang ramah-sekolah itu sudah melarapkan di sisi di posisi hidup. Poinnya adalah, yang terakhir kami hanya ingin sama-sama mengingatkan kita semua bahwa kita semua tentu punya tuduhan baik, apa, membimbing anak-anak kita di sekolah, tapi jangan sampai karena tuduhan baik itu, karena ketidak tahu kita, karena ketidak pahaman kita bagaimana memenuhi hak-hak anak, lalu kita bermasalah dengan hukum. Karena, nama-nama, nama kegiatan tahun 2014 juga memberikan beberapa sanksi kepada siapapun, termasuk para guru, khususnya yang melakukan kekerasan. Jadi, mari kita ingin dari praktek-praktek yang dapat menyadari kita ke persoalan hukum. Sama dengan ketika kita sekarang dihadapkan pada memindahkan pola belajar dari sekolah ke rumah, nah, mudah-mudahan di sekolah, di rumah, kita tidak melakukan juga hal-hal yang akhirnya bermasalah secara hukum. Misalnya, untuk belajar, tapi dengan cara dihancang atau melakukan kekerasan, lalu kemudian akhirnya kita menjadi persoalan-persoalan. Nah, inilah beberapa kasus yang kemudian masuk dalam laporan pemerintah-pemerintah dan pemerintah. Dan, memulai hukuman NNPB, Menteri sudah juga mengaktifkan layanan psikologi, sehat juga. Ini juga dalam rangka mendeteksi secara begini persoalan-persoalan yang muncul dari rumah-rumah yang dijaga dan pentingnya sementara belum bisa keluar untuk keluar-rumah-rumah yang harus belajar dari rumah dan tidak di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dengan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang dibalik, dan kita semua tetap sehat dan bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini, dengan sehat-sehat dan bahagia. Mungkin itu tadi saya, bisa saya lakukan dengan bulan ini. Amin, cukup kasih. Terima kasih. Karena nanti kita mau pamit, ini adalah rapat, rapat spesifik-spesifik perempuan dan anak, kayaknya tidak bisa dapung sampai ini, nanti akan didampingi oleh Wani Budi. Ketika pada kesempatan ini, di luar konteks, selaku orang Bali yang berikan amanah, kalau Bapak Presiden, seperti ini kesempatan yang pertama, ketemu para guru-guru, kita mau doa dan supportnya. Mohon doa, supportnya, kemudian pada hari pendidikan ini, pada hari pendidikan ini, kita mau berbicara perlindungan anak-anak, kita mau bekerjasama, kita keras para jajaran guru, bagaimana kita tetap betul-betul bisa melindungi anak-anak di sekolah. Selama, mungkin sekarang sudah memasuki 6 bulan, sudah pandemi 2 bulan, dan di 3 bulan, tiap bertugas pertama, itu jujur-jujur hati dulu nih, sama Bapak Presiden, itu belum bisa menyatu dengan hati, belum bisa berdamai dengan hati, karena setiap hari harus baca, kelamakan kasus, kekerasan aman, baik di sekolah, kemudian yang harus jadi di mana-mana. Sekali pagi baca, selama 10 tahun, anak meninggal, karena diperkosa papanya 15 tahun. Kemudian baca lagi, 12 tahun, anak meninggal, karena malah lagi kerasan seksual seperti itu. Kayak pagi, ketika terapi air mata, selama 3 bulan, yang belum bisa berdamai dengan hati, yang terus terbawa, belum bisa. Ya mungkin, sudah sering yang ajak, kalau bisa ada kegiatan sosial, pemerintahan itu tidak bisa, tidak keluar air mata itu. Seperti itu yang menyebabkan. Tapi setelah bisa berdamai, kayak sudah bisa menyesuaikan diri dengan tugas baru ini, dia ada 8 bulan lagi, ini punya kerja baru lagi, harus diadapi dalam situasi ini. Nah tentu kita sebagai, kita yang sampaikan kepada teman-teman semua, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, di masa pandemi ini, pemerintah tidak bisa sendiri. kita harus berdamai dengan tangan, semua alat bisa masyarakat, pemerintah usaha, pemerintah usaha, kemudian juga kita harapkan tokoh masyarakat dunia usaha, untuk kita bisa keluar sebagai pemenangan, dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Nah itu kita bisa keluar sebagai pemenangan, ketika kita selalu membangun, membangun rasa solidaritas, dan ini yang kita harapkan, yang gunas para guru semua, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terhadap provinsi Jalini usaha. Ini saya yang dapat kita sampaikan sekali lagi, kalau saya juga menyampaikan, bahwa saya menyampaikan alamat rumah di Jakarta, itu bukan rasa basi, kalau misalnya datang ke Jakarta, silahkan mampir, selama lima tahun dulu, ini masih rumah-rumah, kalau lima tahun yang dulu juga sering, tidak hanya buruh, tidak ada, kemudian lansia, ke rumah, itu tidak hanya sekali, rumah-rumah, rumah-rumah, dan sebagainya. Memudahkan kalau ada PGRI, kita dibanding, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini, sudah terlalu, kami munggu kehadirannya. Sekali lagi, terima kasih atas urangannya, dan pertemuan-pergiasamanya. Semua-semuanya, maaf tidak bisa sampai berakhir. Terima kasih atas urangannya. Semua-semuanya. 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 Sudah berkenan untuk memulihkan kekuatan kepada Bapak-Ibu Dutuh, di Provinsi Bali. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih dan mengapriasiasiasi-sipu agapan, setah walaupun yang ini-Ibu beri selaluan kepada kami. Jadi kami siap untuk ikut, untuk berikut program dari Kepuntrian Kepuntrian Kepuntrian. Jadi kami berharap ada bertujuh-tujuh. Dan kami juga berharap peninggungan ke Kepuntrian. Sehingga kita lakukan kesalahan, jadi mungkin melakukan disiplinan seperti selesaikan tadi, mudah-mudahan tidak selangsung di bawah ke senaranya. Tapi kami tidak berpindah-pindah. Terima kasih dan mempengaruhi atas kami menggantung waktu itu ini. Kepuntrian. Dengan kenanganan ini sudah nanya, Pak. Semua banget. Jadi, sekolah-sekolah ini bersama-sama, bersama-sama keluarga, ini berhubungi semua. Semua mau maaf ya, Pak. Saya tidak bisa sampai akhir. Terima kasih, Pak Ibu. Kita akan lanjut, Pak Ibu. Atau memohon kepada Ibu Leni, Deputi Perumah Kebang, untuk menyampaikan, memaparkan materinya. Silakan, Bu. Kita berikan waktu. Pak Indra, berapa menit, Pak Indra? Ini ada sisa waktu lagi. Lama 20 menit. Baik, mungkin sekitar 15-20 menit. Nanti saya kita buat sesi tanjaman. Oke. Silakan, Bu. Lagi ada waktu, Pak Indra, 10-20 menit. Silakan. Ya. Apa bisa digunakan, Bu, Ceng? Oke, bisa-bisa, Ibu. Silakan, Ibu. Silakan. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastu. Selamat siang, Ibu-ibu, Bapak-Bapak sekalian. Saya mungkin akan menggunakan beberapa slide yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, khususnya yang terkait dengan slide-slide yang ada di, yang tentang sekolah sama anak-anak. Bu, Ceng, dan seluruh sesuatu seminar, Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan dan Olahraga, Prof. Bali juga. Ini begini, saya mau sharing dulu tentang data-data. Kalau dilihat data-data tentang pendidikan di Bali, itu kan sebetulnya seperti rata-rata lama sekolah, sudah di atas rata nasional. Kalau angkat-gatah partisipasi sekolah sudah bagus, semuanya mulai dari SD, SD, SMP, SMA, SMA, semuanya sudah di atas angka nasional. Kemudian, angka putus sekolah, SD, SMP, dibawah angka nasional. Ini bagus. Hanya saja yang SMA, angkanya masih lebih tinggi. Ini mungkin tantangan bagi Bali, untuk angka putus sekolah, yang SMA sesederajat masih lebih tidak dari angka nasional. Kemudian yang bagus lagi, anak yang tidak bersekolah, semua jajan pendidikan, semuanya putus sekolah, yang tidak bersekolah, semuanya bagus karena diri-diri dari angka nasional. Untuk pemelai huruf Bali, untuk pemelai huruf usia 15 tahun ke atas, saya rasa angkanya ini masih sedikit dibawah angka nasional. Mudah-mudahan gambaran ini juga menjadi perajaran kita semua, karena bagaimana pun juga, di bawah usia 18 tahun, itu semuanya adalah harus bersekolah. Karena dia bersekolah, ini wajib belajar 12 tahun, yang diserangkan oleh pemerintah, apakah berhasil, dan karena dia harus bersekolah, berarti dia tidak boleh kawin, dia tidak menjadi pekerjaan anak, karena kalau misalnya anak-anak menikah di 7-2 usia anak, nanti dia ancamannya, kesehatan dia, kesehatan anak yang dilahirkan, anak-anak melahirkan anak, nanti kalau pendidikannya rendah juga, pendapatannya dia juga akan rendah, ini jenis pemimpinan manusia di Indonesia, bisa akan terancam turun. Nah, itu angka-angka makronya. Nah, di Pujok dan beberapa itu semuanya, untuk sekolah ramah-anak, mungkin boleh slide-nya, tapi tadi ada satu slide yang bisa ditayangkan, yang bagian sekolah ramah-anak yang seperti gambar rumah. Jadi, untuk sekolah ramah-anak ini, sebetulnya ini adalah salah satu pilar intervensi, yang sangat penting yang dilakukan di Indonesia ini. Bapak Presiden menjanankan, tahun 2030 Indonesia harus menjadi idola, Indonesia ayah-anak. Nah, idola ini pilarnya ada lima. Yang satu, berkaitan anak itu sendiri, yang kedua, bagi keluarga, yang ketiga ini, yang melalui sekolah. Nah, itulah pentingnya, semua sekolah menjadi sekolah ramah-anak, karena agar Indonesia layak-anak bisa terwujud. Karena sekolah ramah-anak ini, di tingkat Indonesia sendiri, itu tadi Bu Menteri sudah menyinggung, dia ini kan berlaku tidak hanya di pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal, dan pendidikan formal. Pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ya, jadi praktek yang harus dilakukan di dalamnya adalah anak-anak terpenuhi haknya, dan dia terlindungi. Tadi Pak Nahar sudah menyampaikan yang terlindungi. Ya, jadi Ibu Bucok dan semua peserta seminar, jadi konsep sekolah ramah-anak ini sebetulnya adalah mengubah paradigma guru dan semua orang dewasa di satuan pendidikan, dalam pendekatan kepada anak, harus berperspektif hak anak, dan yang paling penting menjadi teladan. Ini, yang sebetulnya konsep dibangun. Jadi, mengubah paradigma guru dan semua orang dewasa di satuan pendidikan. Jadi, orang dewasa siapa di sana? Mulai dari kebun sampai pengakaman sekolah, karena Ibu tahu kasus-kasus itu siapa yang melakukan. Terkadang kebunnya, terkadang satpamnya. Jadi, tidak harus kalau di sekolah itu terus kemudian beritanya selalu guru ke murid, ternyata orang dewasa di sekolah juga melakukan itu. Jadi, di dalam melaksanakan ini, pihak sekolah bisa berjejaring Ibu dan Bapak sekalian, karena Ibu Menteri juga mengembangkan pusat pelayanan terpadu di sana. Ya, ini jejaringnya di layar ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat. Ada unit pelayanan teknis daerah, bisa dengan polisi, bisa dengan puspaga. Ini puspaga itu rumahnya keluarga. Pusat pembelajaran keluarga. Terus ada puskesmas. Kita juga sudah melatih dokter-dokter puskesmas untuk menjadi puskesmas ramah anak. Semuanya bisa Ibu rangkul sebagai jejaring. Dan sekolah ramah anak ini juga dilakukan. Kementerian PPPA bekerja sama dengan 16 kementerian lembaga. Nah, ini yang ada di layar ini. 16 kementerian lembaga ini semua mempunyai program berbasis sekolah. Jadi, Pak Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, jadi kita, kementerian kami ini, bukan mengambil alih tugas kementerian pendidikan, bukan. Dengan sekolah ramah anak ini, kami harus memastikan bahwa semua anak selama berada di sekolah, dia itu terpenuhi hak-haknya dan dia terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah. Itu dungas kami karena mandat melindungi anak berada di kementerian kami. Nah, nanti kalau proses belajar, mengajarnya, dan lain sebagainya, tentu itu kementerian pendidikan. Nah, Bapak-Ibu, sekalian bisa lihat di layar ini, bagaimana kami seluruh Indonesia membangun ini bersama-sama 16 kementerian lembaga. Jadi, mulai dari MND Booth sendiri punya programnya lingkungan hidup, ada Adiwiata, Kementerian Agama, ada Insan Tendegia, Kementes, Kantin Sehat, Tanpa Rokok, Badan Nas, Napoba, BNN, Semuanya Semuanya Jadi semuanya Bekerja untuk bagaimana menciptakan Semua sekolah Di Indonesia ini menjadi sekolah Ramah anak Ramah bagi anak Dan anak merasa nyaman Selama berada di sekolah Kenapa? Kenapa kok harus sekolah ramah anak Dan Bapak Ibu sekalian pasti menanyakan Bapak Ibu semuanya Terserta seminar Anak kita ini hidup 24 jam 24 jam ini 8 jam dia istirahat Tidur di rumah Itu perang keluarga Sementara 8 jam ini Anak-anak berada di sekolah Ya oke sekarang dalam masa pandemi Anak-anak belajar di rumah Tapi kalau di luar masa pandemi Kan anak-anak ini belajar di sekolah Hampir sekitar 8 jam juga Artinya apa? Artinya sepertiga hidup anak Itu berada di sekolah Jadi kalau kita tidak membuat 8 jam ini berkualitas buat dia Nah berarti kita Sepertiga anak itu akan terancam Kualitasnya gitu Nah inilah maksud dari sekolah Nah inilah maksud dari sekolah ramah anak itu dibuat Nah inilah maksud dari sekolah ramah anak itu dibuat Tentang konsep ini Tentang hak anak Tentang sekolah ramah anak Tentang sekolah ramah anak Ya guru ada yang paham tentang ini Jadi waktu bikin kebijakan Jadi waktu bikin kebijakan juga mengajak Dari 42 ribu lebih di sekolah Yang tersebar tadi Sekolah ramah anak di Bali 30 persen sepertiga anak Ini berada di tangan bapak ibu guru juga Jadi Nah satu hal lagi yang ingin kami sampaikan disini Bahwa kontribusi dari guru Dari sektor pendidikan Ini sangat-sangat-sangat penting Dan sangat mendukung Indonesia layak anak tadi Kenapa? Karena di bawah Indonesia layak anak Kata semua seluruh kabupaten dan kota Serta provinsi di Indonesia Tuga ingin mewujudkan menjadi kabupaten kota layak anak Provinsi layak anak Nah Salah satu ukurannya adalah sekolah ramah anak ini Jadi kalau ibu bapak dari PGRI Dari dinas pendidikan di Bali Sisak mewujudkan sekolah ramah anak Di Bali Nah tentunya pada saat yang sama Ibu dan bapak berkontribusi Agar Bali menjadi provinsi layak anak Agar kabupaten kota di Bali Semuanya menjadi layak anak Hasil evaluasi kami Di tahun 2019 Menunjukkan bahwa Dari sembilan kabupaten kota di Bali Itu yang sudah memperoleh penghargaan Untuk kabupaten dan kota layak anak Itu sudah telapan kabupaten kota Jadi ada pemeringkatannya ini ibu Yang pemeringkatannya pertama ada tiga Yang media ada dua Yang mindia ada dua Yang utama ada satu Yaitu kota dan pasar Yang belum itu adalah dari Bangli Jadi ibu bapak semuanya Untuk begitu kami sangat Mohon Dukungan Dukungan dari PGRI Serta semua jajaran Di Bali Tuga dukungan dari dinas pendidikan Serta semua dinas terkait Tadi saya sampaikan bahwa Sekolah ramah anak ini bisa terwujud Kalau semua dinas bersatu padu Karena ada dinas kesehatan Ada dinas pendidikan Ada narkoba Ada kom info Semuanya Tadi di pusat ada 16 kementerian lembaga Nah di Bali ada berapa dinas Silahkan Nah ke depan Tadi karena dari dinas juga menyampaikan bahwa Bagaimana perlindungan anak Dan perlindungan guru ke depan Bapak ibu sekalian Sekolah ramah anak ini berhasil Tentunya kerjasama dari siswa Anak-anak kita Guru Pendidik tenaga kependidikan Dan tentunya juga orang tua Jadi memang Kita semua Harus bekerjasama untuk itu Dan Ibu Ucok dan Dinas pendidikan Serta semuanya di Bali Yang mengikuti seminar ini Silahkan ibu Karena itu juga ada pelatihannya Ya ada Materi-materi yang sangat teknis Yang bisa dipelajari Ya Dan juga Apa Kami secara berkala juga Melakukan evaluasi Kami juga secara berkala Memberikan penghargaan kepada Sekolah Ya jadi Penghargaan ini dimaksudkan Adalah untuk Memberikan motivasi Bahwa sekolah Memang Berkomitmen Untuk melindungi Anak-anak kita Yang selama Delapan jam Tadi mereka harus Ada di sekolah Jadi sepertiga Kualitas hidup Anak kita Itu berada di sekolah Sepertiga Karena delapan jam Tadi Nah jadi Kalau kita bisa Memberikan kualitas Yang terbaik Selama delapan jam Di sekolah Nah itulah Jasa yang luar biasa Ya Saya rasa momentum Hari pendidikan Pada hari ini Tanggal 2 Mei Kami juga ingin Menyampaikan Penghargaan yang Setinggi-tingginya Kepada semua Guru di seluruh Indonesia Ajaran Ki Hajar Di Wantoro Saya sendiri juga Merangkap dosen Bucok Jadi kita semua punya Apa namanya Pasti punya tujuan Kita akan memberikan Yang terbaik Untuk anak-anak kita Delapan puluh juta Anak-anak Indonesia Itu masa depan kita Masa depan bangsa ini Dan guru Menyumbangkan Sepertiga Dari kualitas tersebut Karena selama Sepertiga Hidup anak-anak kita Bersama dengan Guru Di sekolah Nah ini peran Yang luar biasa Yang tentunya Perlu dukungan Semua pihak Perlu kerja Sama semua pihak Dan kami Kami sebagai Pengampu Ya Apa untuk program Sekolah Rama anak Ada di unit kami Ibu Ya jadi Silahkan Ibu Apa namanya Pak Nitya Sudah punya Kontak Kontak Saya Nanti silakan Kita harus memberikan Yang terbaik Untuk semua Anak di Indonesia Ini tidak terkecuali Anak-anak Di Bali Ya Itu mungkin Yang bisa kami Tambahkan Bu Bapak Semuanya Dan Sekali lagi Selamat hari Pendidikan Nasional Untuk Para Guru semuanya Di seluruh Indonesia Para pendidik Semuanya Dan tenaga Kependidikan Dan Sekali lagi Mari kita berikan Yang terbaik Untuk anak-anak Indonesia Yang kita cintai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Santi 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 Sebelumnya Sebelumnya Saya mohon Nomor handphonenya Oh Santi Kontak Atau Dua Ibu Tolong Ya Nanti Saya kirim Dua Ibu 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 Bapak Demikian Tadi Penyampaian Dari materi Perlindungan Anak Yang luar biasa Jadi kita Sebagai seorang pendidik Di sekolah Tendaknya Benar-benar Memperhatikan Apa yang disampaikan Tadi Bekola Ibu Menteri Bekola Nahar Tentang bagaimana Tumbuh kembang Anak Dan sekarang Kita baru punya Beberapa saja Sekolah Ramah Anak Tapi harapan Dari PPPA Agar Setiap Kabupaten Kota itu Melebihi Akhirnya Sekolah Ramah Anak Apa itu Sekolah Anak Silahkan Ibu Kita Membuat Sesuai dengan Pengaparan Yang tadi Nah Untuk berikutnya Ibu Maaf Ini ada Beberapa Pertanyaan Dari teman-teman Kami Yang ikut Siang hari ini Mendengarkan Pengaparan Dari 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 Sampai Sampai Terakhir Terakhir Sekarang Ibu Laini Yang pertama Adalah Dari Ibu Niwayan Seriasi Ibu Permintaan Yang mengerjakan Beri Jadi gini, tadi kan permintaan bagaimana ada workshop atau pelatihan atau apapun Sangat dimungkinkan Bu, dan sebetulnya untuk Bali kami juga sudah melakukan ini Jadi mungkin ke depan, Ibu tadi kan saya sampaikan Ini ada 16 kementerian lembaga nih Bu yang bekerja sama nih Jadi nanti pada saat kita mau melakukan ini di Bali Bu Tolong tidak hanya jinas pendidikan, tapi jinas-jinas semua yang terkait ada di sana Jadi karena ini harus saling mengisi Bersinergi Bersinergi Jadi memang itu dilakukan Bu Dan pada keberhasilan sekolah rama anak ini kuncinya salah satu adalah justru perang dari mereka-mereka yang berada di luar sekolah itu juga Jadi artinya Ibu tadi sudah sebutkan, ada orang tua Betul Bu, orang tua banyak yang menyerahkan begitu saja ke pihak sekolah Ini dengan kejadian COVID ini, mereka nggak pernah selama ini mendampingi, nggak pernah ngerti pelajaran anaknya Jadi sekarang banyak sekali Bu juga orang tua yang sudah mulai stres Karena harus menyerahkan anak-anaknya yang sementara dia selama ini taunya beres dari pihak sekolah Iya, memang sampai beberapa hari yang lalu Ibu Menteri dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Komunik Info Melaunching program namanya Sistem Layanan Sehat Jiwa Ibu bisa download itu Bu Sehat Jiwa, karena apa? Sudah mulai diidentifikasi banyak sekali dengan kejadian COVID-19 ini Banyak sekali tidak hanya anak-anak yang mengalami cenung dan lain sebagainya Stres dengan tugas-tugas, misalnya ini survei yang kami lakukan yang tadi disebutkan oleh Bum Menteri itu Surveinya di bulan Maret Bu, jadi masih awal-awal COVID-19 Nah, jadi silahkan Ibu, nanti kita bisa follow up setelah ini Dan kami memang betul-betul sangat berharap dan Bum Menteri tadi secara khusus Ayo lah, Provinsi Bali, semua sekolahnya, ramai anak gitu Nah, karena Bum Menteri dari Bali PGRT-nya Anda Bucok, jadi jangan sampai Ya, Bucok ya Pokoknya kami siap cukup, Bu Terima kasih, Bu Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Nita Firgan Om Swastiastu, selamat siang Bapak Nahar Pertanyaan saya, jika ada oknum guru yang melakukan kekerasan secara verbal Mengolok-olok anak, mendaunkan mentalnya anak Sehingga anak depresi tertekan membuat anak takut ke sekolah Apa yang bisa kami lakukan, mengingat kita sesama guru Karena kekerasan verbal, jadi fenomena seperti ini Masih tertutup, dianggap wajar Padahal sudah sangat berdampak ke anak Terima kasih Pak Nahar, itu Pak Nahar Salah Pak Nahar Ada, mau jawabannya Pak Ada yang kekerasan secara verbal diberikan kepada anak Jadi guru selalu ngolok-ngolok Bahkan ada yang melancang Tidak mau sekolah Kita ambil lagi ya baju sekolahnya ya Ya, terima kasih Ada, mungkin harus dibuat kriterianya ya Jadi ada dua pola yang harus kita perhatikan Pertama adalah pola yang umum bisa dilakukan Ada pola yang seharusnya dihindari Karena begitu masuk pola yang kedua Ini bisa masuk unsur-unsur yang tadi pidana Bu Jadi sebaiknya masuk ke pola-pola umum itu adalah Pola-pola yang masih dianggap wajar Untuk memberikan sanksi Ini masih dalam batas-batas kewajaran Tapi kemudian ketika misalnya Masuk kategori Misalnya begini Di undang-undang itu disebutkan begini Setiap orang dilarang menempatkan Membiarkan melakukan Menyuruh melakukan Atau turut serta melakukan Kekerasan Nah, jadi itu ya Jadi itu normanya itu Norma itu adalah norma yang gak boleh Kalau bisa dihindari Pola kedua itu Jadi Jadi gak boleh menempatkan Membiarkan melakukan Menyuruh melakukan Atau turut serta melakukan kekerasan Nah, nanti Nanti Kalau misalnya ini Masuk unsur ini Nanti ada Ahli Ahlinya yang akan menentukan Apakah ini masuk kekerasan atau tidak Ya Seperti kita ketahui bahwa Sebut saja misalnya Kita punya pemahaman Bahwa kekerasan itu Sebut saja Anolah Tiga gitu ya Fisik Lalu kemudian Apa lagi Fisik Ya, fisik, mental Lalu kemudian Sikis dan Seksual Tiga Betul Nah, ini Lalu kemudian Yang harus kita perhatikan betul adalah Jangan sampai misalnya Kita maksudnya melakukan disiplin Walaupun hanya sekedar Misalnya memarahin Hanya lisan gitu Perbalik Tapi kemudian anak ini Setelah dimarahin Karena dia mungkin juga Bingung Bagaimana menghadapinya Terus takut Takut dimarahin lagi Dan segala macam Lalu kemudian Setelah pulang Setelah pulang dari sekolah Setelah dimarahin itu Dia menuju rumah Lalu kemudian Di tengah jalan Dia Terjun dari Dari ini ibu Dari jembatan misalnya Kemudian dia meninggal Nah, ini bisa ditelusuri itu Jadi ini Jadi harus dihindari Hal-hal yang seperti ini Jadi Kesannya sepele Gak apa-apa gitu Waktu-waktu di sekolah Tapi kemudian Berdampak kepada Anak ini Gak kuat Menghadapi situasi Seperti itu kan Ya, jangan kan Anak-anak pun Ditanya Kalau di rumah lagi Punya masalah Orang lain ngomong Gak terlalu Ribad aja Itu Kadang-kadang Ambil tindakan yang Gak pas Takal kan gitu Jadi ini Harus dihindari Nah, kenapa kita Gak boleh melakukan ini Karena Ada Beberapa Ketentuan Yang bisa Mengancam kita Nah, oleh karena itu Maka Perhatikan betul Jangan sampai Kita melanggar norma itu Lalu kemudian Kita terbentur pada Ketentuan pidana gitu Ketentuan pidana itu Berat loh Bu Itu Maksamanya dari Tiga Sampai Lampilan Itu Untuk Yang Yang tadi ya Yang gak berat-berat Kalau yang gak berat Itu Lebih lagi Jadi Mohon perhatikan betul Kita memahami Tentang Makna kekerasan Lalu kemudian Bagaimana kita Melakukan penjagaannya Dan Mudah-mudahan Kita semua tidak Terbentur Orang-orang yang Melanggar Tentang Iya G Terima kasih Pak Mahal Itu G G Kepada Ibu Yang pernah Tadi Ibu Ibu Nita Video yang gini Bagaimana Ibu Sudah ya Jadi ini Panahar Saya ini Pengalaman Pernah ada pengalaman Ada seorang Orang tua Bukan menurut saya Enaknya Di satu sekolah Kaukudu Katanya 4 SD Tiba-tiba Semoga sekolah Semoga Semoga sekolah Tidak mau sekolah Jadi orang tuanya Bingung Nah ini yang saya lakukan Apakah itu berpulang Tidak Saya juga Saya coba aja Kepada orang tua Ngurit itu Semoga sekolah Orang tuanya Kontak terus Jadi Saya minta Pada orang tuanya Coba Cipikan dulu Anaknya Dari sekolah itu Setelah Cipi Tapi selama Cipi itu Berapa bulan Dia tidak mau sekolah Biarkan dulu Tapi Ibu Tetap di depan rumah Saya tanyakan Ada tidak Mulai lewat Di depan rumah Jadi orang tua Setiap pagi Saya wajibkan Di depan sekolah Di depan rumah Untuk menyapa Anak-anak yang Dekat sekolah Kalau saya Mau ke sekolah Setiap hari Akhirnya Anak itu Minta sekolah Dan Terlalu Ke sekolah saya Ketepat saya Pucing Anak-anak saya Minta sekolah Bagaimana ini Kalau begitu Tindahkan dia Dari sekolah tersebut Yang tidak Di depan rumah lagi Bawa lah Ke SD negeri Dia suka Dia bisa bermain Bajunya pulang Koto Tidak masalah Jadi Akhirnya Anak itu memang Senang katanya Sampai Yang sama sekolah Dasar Dan sudah Memberikan ke SMP Bahkan sekarang sudah Di perguruan tinggi Luar biasa Apa Saya memberikan hal Seperti itu Menyalahi Atau bagaimana Pak Dengan sekolah Tapi Korban anak itu Korban berhenti Atau dicuti dulu Iya Jadi Ada beberapa Ini Mungkin kaitannya Dengan bullying Biasanya Ada anak Yang tidak mau Sekolah itu Yang tadi Bu Karena Misalnya Dia sering Dihina oleh Teman-teman Lalu kemudian Tidak nyaman Lalu kemudian Ibu Menyarankan Oh Sudah sekolah dulu Yaitu Beberapa Pilihan lah ya Meskipun Bukan satu-satunya Pilihan itu Kan gitu Kan ternyata Setelah Kemudian Ibu Memindahkan Ke sekolah lain Kan buktinya Juga Senang Senang aja Berarti Itu tidak salah Berarti Itu tidak salah Halo Bu Tinggi Jadi Tidak Yang saya lakukannya Tapi Anak Sudah berhasil Sekarang Dari pergeruan tinggi Bahkan Sudah selesai Pelidikan Iya Jadi Tinggal kita memberikan Pilihan-pilihan Pilihannya Kalau memang harus Memilih pilihan-pilihan Yang paling berat Maka sebaiknya Dirudingkan Antara guru Orang tua Dan Kalau bisa Dengarkan suara anak juga Bu Jadi Mungkin anak Seperti apa Jadi Dengan menggunakan Pendekatan Mengambil keputusan bersama Mudah-mudahan Itu akan Lebih Baik gitu Terima kasih Bapak Untuk selanjutnya Kami persilahkan Dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ibu Kabir Ibu Lai Canra Kami persilahkan Karena pertanyaan Sudah habis Jadi kami persilahkan Hanya Ada ucapan Terima kasih Kepada Ibu Menteri Ibu Lintang Oke Silahkan Ibu Salam Selamat Ibu Dekuti Ibu Laini Dan Pak Dekuti Pak Mahal Mungkin Ibu Tidak mengenal saya Lagi Saya Ibu Dek Chandra Dek Chandra Wati Kemahin di tahun 2009 Saya masih menjadi Kabupaten Kota Lihana Saya masih Mendangkan Ibu Dekuti Di tahun 2019 Masih Ingat Ibu Ya Setelah Di Februari Saya Sudah Mutasi Dua kali Baik Utama Di Dinas Pendidikan Kemudian sekarang Di Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olam Agar Provinsi Bali Nah tentu Dengan Keberadaan Saya juga Di sini Mudah-mudahan Nanti apa yang Dihinkan oleh Ibu Menteri Dengan Membarkan Sekolah Ramahana Di Provinsi Bali Tentu Saya juga Beritahu Selama kami Di Dinas Pendidikan Perkuan dan Perhitungan Anak-anak Provinsi Bali Kemarin Di tahun 2011 Seperti apa Yang Ibu Dekuti Sampaikan Bahwa Provinsi Bali Juga sudah Mendapatkan Penghargaan Sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten Kota Layak Dan tentu PR kita Di Provinsi Bali Ada satu Kabupaten Yang belum Menjadi Kabupaten Kota Layak Anak Yaitu Kabupaten Bali Nah ini juga Yang disamping Menjadi Perkerjaan PR Kita bersama Tentu Karena Saya sendiri Berada di Dinas Pendidikan Di Provinsi Bali Karena Di Provinsi Layak Anak Sudah 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 Hubus Tugas Provinsi Layak Anak Termasuk Di Dalam Ada Dinas Dini Pemuda Dan Orang Aga Tentu Kami Tentu Perlindungan Anak Ini juga Harapannya Kedepan Dengan PGRI Bersama-sama Deklarasikan Sekolah-sekolah Menjadi Sekolah Ramah Anak Sehingga Sekolah Ramah Di Provinsi Bali Bisa Segera Terunjuk Dan Tentu Sebenarnya Kita Di Provinsi Bali Yang Seperti apa Yang disampaikan Ibu Deputi Sebenarnya SRA Di Provinsi Bali Juga sudah Ada Itu adalah Sekolah Di Ibu Menteri Di SMP Di Jendera Itu Sudah menjadi Sekolah Ramah Anak Juga Di Provinsi Bali Nah Tentu Harapnya Kedepan Dimulai Dengan Seminar Ini Tentu Berharap Nanti Apa Yang Sosialisasi Kemenuhan Hak Anak Itu Perlindungan Khusus Anak Nah Itu Menjadi Bagian-bagian Tidak Saja Di Kelasa Pendidikan Yang Menjadi Tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Tetapi Bagaimana Juga Men Mengingi Pemunuhan Pemunuhan Hak Yang Dinas Terlainya Yang Juga Menjadi Perhatian Kita Bersama Terutama Juga Di Saat COVID-19 Ini Tentu Harapannya Kami Juga Berharap Yang Buk Bisa Kolaborasi Dengan Tua Siswa Bersama-sama Dalam Lakukan Upaya-upaya Pertumbuhan Terutama Di Dalam Dibungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Karena Anak-anak Kita Sekarang Sedang Belajar Dari rumah Nah Ini yang mungkin Kami dapat Informasikan Dan Lalu Kepada Budi 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 Harapannya Kepada BGI Mudah-mudahan Dari Semua Ini Merupakan Momen Perubahan Bagi Kita Di Pendidikan Mudah-mudahan Nanti Apa yang Menjadi Harapan Kami Juga Sebenarnya Di Saat BGI B3A Terutama Bahwa Mekanisme Pengaduan Di Sekolah Ini Bisa Berjalan Lebih Sehingga Apa yang Menjadi Kebijakan Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Nol Kekalasan Sekolah Itu Bisa Dari Itu Yang Mungkin Bisa Kami Laporkan Kepada Ibu Deputi Dan Terima Kasih Sali Lagi Kepada Ibu Menteri Kepada Ibu Deputi Dan Bapak Deputi Seri Materi Penguatan Penguatan Yang Ibu Dan Bapak Sampaikan Kepada Kami 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 Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Dan Apresiasi Kami Yang Sampaikan 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 Ibu Berikan Bapak Ibu Terima Kami Sekian Dan Terima Kasih Om Shantri 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 Mohon Ijin Ibu Leni Sampaikan Pak Nah Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Bapak Nengah Adi Drastawan Kurum Anak Daerah Provinsi Bali Disini Saya ingin Bertanya Terkait Dengan Bagaimana Tanggapan Ibu Terkait Dengan Harapan Orang Tua Yang Menaruh Harapan Atau Memberikan Beban Yang Lebih Kepada Anak Atau Siswa Dalam Bidang Pembelajaran Dan Cenderung Para Orang Menganggap Bahwa Si Anak Dapat Melakukan Segala Hal Yang Diberikan Serta Bagaimana Si Pengawasan Pengasuhan Alternatif Anak Yang Dapat Dilakukan Di Diberikan Pandemi Ini Terima kasih Ya Ya Makasih Ini Adik Dari Forum Anak Ya Adik Adik Dresetawan Ya Jadi Bu Cok Ini Memang Tapi Sebelum Adik Saya Ini Terima kasih Dulu Ini Ada Bu Candra Disini Ya Bu Candra Apa kabar Aduh Itu Makanya Saya Enggak Mengenali Karena Saya Pikir Masih Dinas BPP Ternyata Sudah Pindah Dinas Sebelumnya Terus Sekarang Dinas Pendidikan Bu Cok Ini Bu Candra Yang Harus Menjadi Liding Ini Nanti Kantor Jadi Malah Disini Saya Todong Bu Candra Ya Nanti Bu Candra Dinas Pendidikan Bisa Menjadi Leading Menjadi Di dalam Proses Bagaimana Mensukseskan Sekolah Rama Anak Ini Di Provinsi Bali Ya Bu Candra Ya Jadi Kalau nanti PR-nya Jadi PR-nya Banyak Itu Bucandra Karena Belum Semua Sekolah Dan Juga Masih Ada Bangli Yang Belum Ada Sama Sekali Jadi Saya Yakin Nanti Bucandra Pasti Langsung Persenal Empat Ya Bu Jadi Kembali Kepada Pertanyaannya Adik Nengah Nengah Adik Drastawan Jadi Ini buco Ini benar Jadi Banyak Sekali Orang tua Yang melihat Anak itu Sebagai Orang Orang Derasa Ukuran Kecil Iya Benar Orang Derasa Ukuran Kecil Jadi Artinya Apa Bisa Melakukan Apapun Seperti Orang Tua Padahal Anak Ya Anak Gitu Ya kan Bucok ya Jadi Anak Tidak Bisa Dia Belum Namanya Juga Anak Bahwa Bahkan Di konvensi Anak Yang sudah Pemerintah Ratifikasi Itu Disebutkan Bahwa Anak Adalah The most Vulnerable Group Of People Makhluk Yang paling Rentan Buka Bumi Ini Adalah Anak Nah Makanya Muncullah Konsep Perlindungan Anak Siapa Yang harus Melindungi Anak Ini Yang harus Melindungi Ya Bukan Anak Siapa Ada Ya Orang Dewasa Nah Gitu Jadi Ini Pertanyaannya Adik Dari Anak Bali Ini Ini curhatkan Ya Jadi Dia Merasa Bahwa Bagaimana Kalau Dia Dianggap Bisa Melakukan Nah Ini Sebetulnya Sudah Sudah Menyampaikan Bagaimana Memberikan Permahaman Juga Bagi Orang Tua Jadi Penting Bu Kekolah Kebetulan Kami Juga Aktif Di Komite Sekolah Anak Anak Kami Jadi Bahkan Ini Suami Yang Jadi Ketua Komite Jadi Sejak Anak Kami TK Kami Sekolah Ikuti Semua Acara Sekolah Dan Ini Penting Orang Harus Paham Tentang Ini Mungkin Adik Nengah Ini Bisa Nanti Sekolah Di mana Sekolah Itu Nanti Bu Candra Yang Harus Diberikan Pemahaman Oleh Timnya Bu Candra Tentang Bagaimana Bekerja Dari Tiga Genesi Jadi Bekerjanya Bekerjanya Dari Anak Dan Dari Buku Dan Dari Orang Tua Jadi Inilah Nanti Tahu Semua Bisa Memahami Tentang Bagaimana Melindungi Anak Anak Tidak Hanya Di Dalam Proses Pembelajaran Tetapi Juga Bagaimana Nanti Orang Tua Di Masa Pandemi Ini Terutama Setiap Hari Pendampingnya Orang Tua Jadi Harus Betul-betul Tiga Pihak Ini Paham Betul Jadi Itulah Pentingnya Mungkin Nanti Setelah Seminar Ini Perlu Ada Box Jadi Anak Juga Harus Menyampaikan Pendapatnya Orang Tua Juga Harus Memerankan Perannya Guru Juga Jadi Tiga Ini Memang Harus Sinergi Jadi Nanti Bu Chandra Minta Tolong Di Setting Itu Bagaimana Pelatihan Pelatihan Diskusi Diskusi Pembahasan Pembahasan Semua Pihak Mempunyai Satu Pemahaman Yang Sama Bahwa Pertama Melindungi Dan Penjagaan Anak Kita Adalah Tugas Bersama Jadi Kalau Pas Lagi Di Sekolah Ya Pihak Sekolah Kalau Pas Lagi Di Rumah Ya Pihak Keluarga Yang Ada Di Rumah Tetapi Anak nya Sendiri Juga Diberikan Pemahaman Bahwa Mereka Selain Punya Hak Mereka Juga Punya Kewajiban Inilah Yang Penting Jadi Pengalaman Kami Bu Co Di Daerah Lain Yang Sekolah Rama Anak Sudah Jalan Itu Hubungannya Harmonis Antara Orang Tua Anak Dan Keluarga Dan Pihak Guru Itu Ini kan Sudah Di 42.000 Lebih Itu kan Kami Evaluasi Jadi Itu Begitu Harmonis Akhirnya Apa Bagi Anak Juga Senang Bagi Guru Juga Senang Orang Tuanya Juga Tenang Inilah Yang Menjadi Tantangan Kita Tapi Saya Yakin Bali Saya Mengingatkan Lagi Tadi Pesan Bumenteri Ayo Bali Jadi Pelopor Untuk Menjadi 100% Sekolahnya Semuanya Sekolah Ramah Anak Bucandra Dan Tim Salam Hormat Buat Pak Kepala Dinas Ini Bisa Dilakukan Kita Sinergi Bersama Sama Demikian Mungkin Jawabannya Harus Perlu Adik Nengah Bisa Buka Di Youtube Di Medsos Medsos Bahwa Banyak sekali Bucok Guru Atau siapapun Bisa membuka Materi-materi Yang ada di Website kami Di Youtube Kami Di Medsos Medsos Kami Tentang Bagaimana Gembira Belajar Masa Pandemi Ini Gembira Versi Anak Gembira Versi Orang Keluar Kembira Bucur 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 Orang Tuanya Jadi Sinergi Yang kita Perlukan Komunikasinya Komunikasi Sehingga Guru Senang Arak Anak Orang Bucur Berbahagia Untuk Untuk Anak Bagaimanapun Juga Sebagai Seorang Pendidik Di rumah Tangga Di Sekolah Di Masyarakat Harapan Kita Menindik Anak Bangsa Tadi kan disampaikan Bahwa itu Taduk Mas Kita Tadak Ulang Tahun R.I. Yang Keserah Tahun Bucur Bucur Selama Bucur Orang Tua Kita Menindik Bersama Sama Menindik Anak Menjadi Anak Yang Sejahtera 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 Batinnya Ada Satu Pertanyaan Lagi Bu Ini Dari Saya Cari Dari Tadi Kali Menindik Tengah Kerja Pur Pertanyaan Terutama Tidak Pertanyaan Satu Bagaimana Agar sekolah Terdaftar Sebagai Sekolah Ramah Anak Apa Saja Agar Sekolah Ini Bisa Menjadi Sekolah Ramah Anak Itu Sajahtera Terima Tengah 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 Bapak Adik Tengah 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 Berkeinginan Nanti Pak Adik Tolong Sekolahnya Dimana Budai Cangga Mungkin Kita Buat Tim yang bagusnya habis pandemi dulu kita bisa jalan-jalan sambil kita refreshing lah yang bulan ada di rumah gak berani kemana-mana iya nanti kalau menurutkan bahan yang detail ini kan ada kriterianya terus itu juga jenis pendidikan harus mengesahkan juga biar sekolah juga merasa ada motivasi ya ada langkah-langkahnya dan sebetulnya kami juga karena di Bali sendiri juga sebetulnya sudah ada sekolah rumah anak berarti kan ibu juga bisa tuh dibanding ke sekolah yang sudah bagus di Bali terus ada tadi fasilitator sekolah rumah anak meskipun baru satu orang tapi si orang ini nanti kami bisa infokan bahwa mereka bisa paling tidak start dulu bu pada masa pandemi ini bisa video conference dulu menyiapkan apa yang teknis-teknis dan nanti kalau pandeminya sudah selesai kita bisa turun ke lapangan teknisnya seperti itu tapi memang proses ini akan bagus sekali apabila jenis pendidikan bisa melijing proses ini tentunya bu Candra nanti dijampingi oleh jenis PPPA Provinsi Bali juga dan juga jenis-jenis lain karena ini adalah tadi integrasi sinergi jadi itu ibu jadi semuanya nanti masyarakat kriteria langkah-langkahnya pertama stepnya mau dulu kedua menjadi maju nanti mampu terus mandi itu ada tahap-tahapannya juga itu bu Cang ada lagi satu bu aku mau makan ada lagi satu aja oke saya akan lagi satu ya open it silahkan oke halo ya bu halo ini ya bu kedengeran ya bu suara saya iya kedengeran suara saya nama saya Mawwa Arjaya ya bu ya saya dari SMP Negeri 1 dan Pasar saya guru IPS dan guru bahasa Mandarin di SMP 1 dan Pasar di tahun 99 saya ya terima kasih ibu sudah memberikan pembaharan termasuk juga bu Bintang bu Menteri favorit saya beliau juga memberikan pembaharan jadi salam hormat untuk bu Bintang bu saya guru ya terkenaan dengan terkenaan dengan apa yang dipaparkan oleh Buk Menteri tadi Bapak itu siapa namanya lupa saya dan Bapak Bapak kami harapkan supaya kita ini 100% bisa ramah anak ya bu iya jadi kalau yang saya baca ibu dari undang-undang dan ramah anak itu bukan cuma terkenaan dengan penganian ya kan atau hal-hal yang buruk yang di pilih oleh seorang anak dari orang-orang lain di sekitarnya yang di luarnya termasuk salah satunya buruk yang kami dengar adalah bagaimana layanan di sekolah itu adalah tersedianya UKS tersedianya informasi yang medit tersedianya sistem-sistem kondisi yang bersih ini bukan yang bersih itu menurut saya itu terus kemudian berikutnya ibu kalau dari kami lihat kepentingan ibu bintang Buk Menteri terhadap pendidikan kita di Bali dan buruk-buruk kita di Bali luar biasa ini kami mengapresiasi namun terkait dengan kepentingan hari ini yang kami lihat bahwa Buk Menteri menekankan juga kepada anak-anak saja padahal beliau ralangnya juga adalah perempuan dan anak padahal kita ini ibu termasuk ibu saya dan ibu-ibu semua adalah para perempuan nah bagaimana perlindungan ibu-ibu hukum yang akan diberikan kepada kami untuk perempuan apabila terjadi kasus yang dianggap melanggar perlindungan anak oleh masyarakat dan orang tua karena terus terang ibu kami juga sudah beberapa hari yang lalu dengan musok ini hadir juga dari kementerian dan juga LKBH dari PGRI yang menekankan juga tentang undang-undang perlindungan sehingga guru itu bisa menerdekan belajar guru itu bisa menjadi guru yang merdeka jadi seperti itu bukan kita harus berintegrasi yang saya tangkap di sini hari ini sepertinya guru-guru itu hari ini diingat-ingatkan awas jangan sampai kena undang-undang tapi awas jangan sampai begini begitu nah padahal saya dulu melihat bagaimana peranan perlindungan perempuan dari Menteri Pemberdayaan Terhadap guru yang apabila diantai dengan urusan perlindungan anak itu pertama perlindungan perempuan yang kebetulan kita guru perempuan yang kedua perlindungan dulu karena kita perempuan yang kebetulan guru mohon teranggapan terima kasih ya ibu bu bu saya jawab ya bu bu ya akhirnya kan perlindungan anak ibu di jawab langsung ibu ya silahkan ya jadi ibu wawak betul ini gini tadi sebetulnya sudah saya presentasikan bahwa untuk menjadi sekolah rama anak ini tidak hanya kita bicara tentang kekerasan di sekolah ya jadi tadi di presentasinya Bung Menteri juga sudah disebutkan dan saya tadi menekankan juga bahwa kalau di tingkat nasional ini ada 16 kementerian lembaga artinya apa 16 kementerian lembaga tadi memiliki semua program berbasis sekolah itulah yang juga menjadi bagian dari sekolah rama anak contoh sekolah rama anak itu adalah sekolah bebas narkoba siapa kementerian yang bertanggung jawab BNN ada narkotika nasional contoh lagi bagaimana tentang UKS itu kementerian kesehatan bagaimana dengan sekolah kejujuran nah itu merananya KPK bagaimana sekolah tangga becana sekolah tanggung tangga becana itu BNPB bagaimana dengan sekolah apa ini yang terkait dengan kantin sehat nah itu ada badan kom dan dinas kesehatan terus sarangannya ada BU intinya Bu kami kalau mengkoordinasikan sekolah ramah itu bersama-sama dengan 16 kementerian lembaga jadi artinya dia jadi memang tidak hanya semata-mata bercerita tentang kekerasan nah kebetulan kementerian pemerintah dan berubah anak itu selain mengkoordinasikan sekolah dengan anak-anaknya ini kami juga berkepentingan untuk memastikan bahwa selama berada di sekolah dengan ada kekerasan kalau mau melakukan hukuman gunakan yang tadi dijelaskan oleh Pak Nahar disiplin positif itu lebih mengedukasi lebih mengedukasi jadi peran kami di kementerian itu ada dua untuk sekolah ramah anak-anak ini yang satu mengkoordinasikan kebijakan sekolah ramah anaknya yang satu kami juga mengambil peran untuk memastikan tidak ada kekerasan di dalam sekolah tadi tapi kalau sudah kantinnya kemudian sekolahnya diata lingkungan hidup terus kemudian tadi sarprasnya dengan PU tidak ada narkoba tidak ada rokok segala macem nah itu kita dengan lintas-lintas tadi nah inilah pentingnya dinas pendidikan di Provinsi Bali dan juga di Kabupaten Kota di Bali itu mengkoordinasikan dinas-dinas yang memiliki program-program tadi dengan rokok dengan narkoba dengan sarpras dengan kejujuran UKS bahkan kepolisian punya program Polcil Polisi Cilik semuanya bisa diintegrasikan menjadi satu kesatuan dan itu tujuannya membuat anak-anak di dalam proses belajar mengajar juga menjadi menyenangkan nah jadi itu Bu Wawa yang pertama yang kedua memang memang karena pihak PKRI meminta kami bicara ini perlindungan anak jadi memang fokusnya ini perlindungan anak Bu nah perlindungan perempuannya itu ada lagi ceritanya banyak sekali Bu jadi apa artinya ini nanti Pak Anah bisa memberikan contoh tadi Pak Anah sudah sempat singgung Pak Deputi perlindungan anak disini bagaimana memberikan perlindungan guru apabila guru melakukan pelanggaran belum tentu pelanggaran belum tentu versi-masyarakat dengan versi itu kan menaksirkan sesuatu jadi guru selama ini hanya menjadi korban hanya dianggap bersalah karena karena setiap begitu jadi perlindungan gurunya dan perlindungan perempuannya dimana untuk kami ini kami ini kan yang mencerdaskan kehidupan bangsa nah dimana guru menerima kamu kan kakak ibu kita beragasi dengan pendidikan betul mendirikan sedikit pencerahan walaupun hari ini kita bicara tentang perlindungan terima kasih betul 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 jadi betul sekali jadi memang kan kalau dia masuk orang hukum itu baru bisa dibuktikan setelah ada proses hukum masalah tapi kalau bisa masih di tahap awal itu yang paling bagus adalah kita pencegahan kita coba kita fokuskan banyak-banyak upaya kita di pencegahan jadi pencegahan itu harus dilakukan oleh semuanya anak-anak juga di jalan bersikap juga harus sopan dan lain sebagainya demikian juga orang tua memahami bagaimana guru sudah perannya sudah banyak sudah overload dan lain sebagainya guru sendiri juga memahami bagaimana bahwa setiap anak itu adalah berbeda dan unik nah ini ini kayak kita bikin kemistrinya campurannya harus betul-betul dilihat dari berbagai sisi karena yang walaupun boleh nih ibu jadi intinya walaupun nanti kalau kita mau bicara tentang perlindungan 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 ini dari perlindungan perlindungan khususnya perlindungan perempuan bisa terima kasih salam dari pengawam untuk bimbing ibu dan bapak yang saya sayangi dan saya hormati dan saya banggakan demikian tadi seminar lain yang dilaksanakan oleh PGP Provinsi Bali padahal sangat mungkin Pak Nahan akan menyampaikan yang tadi di sebegini di kolok-kolok Pak Nahan jadi gini tolong mungkin yang belum membaca undang-undang nomor 35 tahun 2014 setelah webinar ini membaca dulu takutnya ini karena tidak tahu kalau kemudian nanti dianggapnya kita udah benar tapi kemudian disalahkan sebaiknya kita sama-sama membaca dan hindari untuk kita apa ber anumulakan undang-undang itu jadi itu bisa indah ada cara-cara untuk bisa menghindari jadi yang saran saya terakhir mari kita sama-sama pelajari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak-anak yang di dalamnya ada ketentuan tidak-tidaknya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Menteri, Menteri ya. Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak berserta deputi Ibu Leni, Bapak Nahar, atas materi yang telah disampaikan. Mohon maaf sekali, Bapak. Karena kita dikejar waktu. Mohon maaf sekali. Jadi, jangan kakakaknya, Bapak Nahar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti minta tolong Ibu Candre dari Dinas Pendidikan sesetara timnya di Dinas Pendidikan untuk mengawal. Pasti, Ibu Pasti. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yuk, Cintia, silahkan ditutup. Dengan berakhirnya sisi penyejawab ini, maka berakhir pula Seminar Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 pada hari ini. Kami, pengurus PGRI Provinsi Bali, mengaturkan terima kasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kehidungan Anak, Ibu Jusi Ayu Bintang Darwati, dan beserta terima kasih pula yang kurang berkenan di hati. Om Santi, Santi, Santi Om. Sama siang. Sama siang. Sama siang. Sama siang. Terima kasih.